oke, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas tentang basis data yang mana video ini adalah salah satu pengganti laporan pada mata kuliah praktikum basis data, oke langsung aja ke videonya oke, sebelum kita masuk ke dalam cara membuat database kita masuk ke dalam modul yang telah dikirimkan oleh desain pemimpin kita akan membuat database tokoku, terus selanjutnya kita membuat tabel member membuat tabel barang membuat tabel karyawan dan lainnya tapi sebelumnya saya sudah membuat scriptnya terlebih dahulu seperti ini, kita tinggal copy paste dan caranya adalah membuka file new instant connection, setelah itu oke setelah itu kita tinggal copy paste sebelumnya disini sudah terdapat database nya ya setelah itu kita membuat create tabel member kita membuat tabel member copy sebelumnya kita aktifkan dulu database nya setelah itu kita membuat tabel member member ctrl enter kalau sudah ada tanda seperti ini itu sudah berhasil setelah itu kita memasukkan data ke dalam data member enter caranya seperti ini copy kita tinggal paste ke sini paste enter ini tandanya sudah berhasil ya setelah itu kita bagaimana sih caranya untuk melihat data yang sudah masuk ke dalam tabel member caranya adalah select from member select bintang from member 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 ini tanda sudah masuk semua ini sesuai dengan yang ada di modul laporan praktikumnya seperti ini oke selanjutnya kita membuat tabel barang membuat tabel barang contohnya seperti tadi jangan lupa untuk mengaktifkan database tokoku tadi atau database yang sudah dibuat caranya kita tinggal copy paste untuk membuat tabel barang copy setelah itu dipaste di sini paste klik enter ini tandanya sudah masuk ya atau sudah terbuat terbuat tabel barang setelah itu kita memasukkan data ke dalam tabel barang insert into barang copy setelah itu dipaste di sini paste kontrol enter ini tandanya sudah masuk semua bagaimana sih cara mengecek data itu sudah masuk ke dalam data tabel barang itu tadi caranya seperti tadi select bintang from barang titik oma bentar ini tandanya sudah masuk semua oke selanjutnya kita membuat tabel karyawan tabel karyawan setelah itu kita membuat membuka query kita tinggal copy paste saja ya ini hapus yang tabel barang tadi hapus kita membuat tabel karyawan create tabel karyawan copy setelah itu paste di sini sebentar ini tandanya sudah masuk atau sudah terbuat tabel karyawannya setelah itu memasukkan data ke dalam tabel karyawan copy setelah itu paste di sini paste bentar ini sudah masuk ke dalam tabel karyawan bagaimana cara untuk mengetahui data-data tersebut sudah masuk ke dalam tabel karyawan caranya seperti tadi select from karyawan karyawan setelah karyawan setelah karyawan setelah karyawan kita membuat tabel supplier seperti ini kita hapus dulu yang ini supplier jangan lupa untuk untuk mengaktifkan dulu database yang akan kita pakai setelah itu jangan lupa kalau sudah ada kayak gini berarti sudah terbuat atau sudah masuk sudah ada tanda ilang itu sudah terbuat tabel tersebut setelah itu kita masukkan datanya ke dalam supplier ini sesuai dengan dengan modul yang ada di laporan praktikum setelah itu kita membuat tabel penjualan kita tabel penjualan kita membuat tabel penjualan jangan lupa ini dihapus dulu kita membuat tabel penjualan setelah itu kita paste di sini paste jangan lupa ini use toko ku ini jangan lupa di depin oke sebelumnya tadi kan ada ini kan ada kekeliruan atau ada error ya di sini ini ada yang salah apa itu karena tadi sebelumnya saya membuat tabel member bukan member ya ini ada kesalahan di sini member kita coba lagi itu salahnya setelah itu kita apa itu namanya memasukkan data ke dalam apa itu namanya tabel member tabel member copy setelah itu kita paste di dalam sini paste enter ini tanda ini sudah ada yang masuk ke dalam tabel penjualan setelah itu kita melihat apakah data-data tersebut sudah masuk ke dalam tabel penjualan caranya adalah select from select from penjualan penjualan di komentar ini sudah masuk semua data-data yang telah dimasukkan tadi setelah itu kita membuat tabel pembelian seperti ini ya kita membuat tabel pembelian ini dahulu kita kita membuat tabel pembelian kita copy paste lewat sini pembelian ya copy kita copy setelah itu kita paste di sini 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 wait there is wrong ada yang salah grade nya belum diambil copy kita paste di sini ctrl enter dan ini sudah masuk ya tidak ada error ya seperti tadi terus setelah itu kita masukkan data ke dalam data ke dalam pembelian copy setelah itu kita paste sudah masuk ya setelah itu bagaimana sih cara melihatnya kalau data-data tersebut sudah masuk ke dalam tabel pembelian kita selek rom pembelian teman kita setelah itu sudah memasukkan semua data-data yang penting yang ada di sini kita sudah sudah masuk setelah itu ini adalah salah satu ERD yang ada di database database tokoku setelah itu tugasnya seperti ini setelah kita membuat function-function atau query-query yang penting yang tadi kita kita tinggal membuat membuat tugas yang telah diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah tersebut seperti ini sebelumnya sebelumnya saya sudah membuat juga sudah mengetik semuanya dan sudah tinggal copy paste saja caranya bagaimana file open query setelah itu ini setelah di open nah nomor satu adalah tulis eh salah tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini ini kan setelah itu kita membuat new instant connection lagi oke kita tinggal copy paste jangan lupa kita mengaktifkan dulu database yang telah kita buat database tokoku contohnya seperti kita petik use tokoku ini kan sudah dipanggil atau sudah diaktifkan setelah itu kan tadi kan tugasnya adalah tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini berarti adalah untuk menampilkan jumlah member caranya adalah select count id member kurang tutup from member karena kasus ini adalah yang ditampilkan yang minta ditampilkan adalah jumlah member jumlah member oh ada yang salah yang salah adalah select count from oh ini kurang underscore ya itu enter jumlah member nya adalah ini selanjutnya yang nomor kedua tampilkan nama barang jumlah barang nya yang paling banyak dibeli dilihat dari jumlahnya setelah itu yang nomor dua adalah select b nama b ini adalah inisial dari nama barang karena ini kita menggunakan join join dari join dari dua tabel antara lain adalah barang sama pembelian berarti nama barang underscore barang jangan lupa underscore barang koma p ini adalah inisial juga dari jumlah barang jumlah underscore barang setelah itu from pembelian 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 adalah p join barang adalah p on b maksudnya on itu adalah yang apa itu namanya yang terkait atau yang sama yang bisa dilihat antara apa itu namanya primary key dan forex nerkey dari primary key yang akan di join atau yang akan disatukan p id barang id barang sama dengan p id underscore barang order by p t jumlah underscore barang oh sorry brg dash limit 1 ketek koma apa ada yang salah dia nama underscore barang file please itu apa yang salah adalah di oh ini bukan nama ini yang sini itu brg jumlah brg coba kita coba lagi id barang id barang oh ya karena kita sebelumnya tadi kita membuat namanya atau judulnya ini itu jumlah brg bukan jumlah barang atau ditulis singkatnya selain itu kita enter masih ada yang salah nama barang b nama barang kita buka di sini kita buka di sini di bagian barang bagian barang disini bukan nama barang ya tapi nama brg karena apa kita mengambil singkat tanya aja brg ini ini seperti itu ini adalah salah satu barang yang paling sering dibeli dilihat dari jumlah barangnya sesuai dengan pertanyaannya tadi tampilkan nama barang jumlah barang yang paling banyak dibeli dilihat dari jumlah barangnya benar tadi ada yang error karena ini tadi menggunakan barang sedangkan yang di sini panggilnya brg sudah ada kesalahan setelah itu nomor 3 ini kita hapus saja dulu ya ketiga itu adalah tampilkan yang nomor tiga tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian ini adalah banyaknya jumlah supplier 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 yang aktivitas supplier gitu kita copy aja biar cepat copy paste kita enter seperti ini ya ini adalah supplier nama-nama supplier nama-nama supplier yang sering beraktivitas yang selalu melakukan transaksi pembelian gitu ya terus setelah itu nomor 4 tampilkan total tampilkan total jumlah barang yang dijual total barang yang dijual tampilkan total jumlah barang yang dijual kita copy sorry copy kita paste disini kontrol enter ini adalah jumlah barang yang dibeli jumlah barang yang dijual sorry ini adalah total jumlah barang yang sering dijual terus setelah itu yang nomor 5 tampilkan nama barang jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3-7 3-7 3-7 3-7 ini ya between copy setelah itu kita paste dalam sini paste between 3 dan 7 berarti diantara 3 dan 7 setelah itu enter ini adalah barang dan jumlah barang setelah itu yang nomor 6 tampilkan nama barang jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5 kurang dari sama dengan 5 caranya gimana kita copy dari sini copy kita paste atau ke sini paste kurang dari sama dengan 5 berarti harus ada kurung kerucut seperti ini kurang dari sama dengan 5 enter ini ada yang salah oke disini kan ada kesalahannya di soalnya atau tugasnya tampilkan nama barang jumlah yang banyak dibeli yang banyak dibeli bukan penjualan Pak Ardi ini pembelian bukan penjualan pertama ini pembelian yang kedua ini on bukan pun ini tipu setelah itu apa lagi kita coba dulu help please be nama barang karena disini tadi kan inisialnya belum dipakai setelah itu kita coba kita berhasil dan ini adalah salah satu nama-nama yang sering dibeli jumlah barang yang dibeli jumlahnya kurang dari 5 kurang dari 5 atau pas sama dengan 5 4 5 3 setelah itu yang ketujuh yang ketujuh adalah yang ketujuh adalah tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli dilihat dari jumlahnya kita sedikit terlihat walaupun kita copy paste walaupun saya sudah apa itu namanya membuatnya jauh-jauh hari tapi ada kesalahan karena saya sedikit ada banyak tugas juga dan juga mengejar KP saya juga jadinya kita harus sedikit teliti juga kita copy tadi kita paste disini setelah itu tadi tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli paling sedikit dibeli kita coba ini banyak yang salah banyak error tapi bisa tapi ini tidak muncul berarti ada error sedikit oke kita akan perbaiki ini kan ada sedikit error tapi ini muncul tapi tidak muncul yang disebutkan untuk apa itu namanya nama barang yang paling sedikit dibeli yang dilihat dari jumlahnya berarti ini apa karena disini primary key yang menjadi forex nergenya ini belum tercantumkan seperti id barangnya berarti sama dengan p inisial dari pembelian p id underscore barang kita coba ini adalah nama barang yang paling sedikit dibeli setelah itu yang nomor 8 tampilkan nama barang jumlah total barang dan nama supplier pembelian yang mempunyai kode sup 003 003 berarti nolnya 3 kali dan 1 setelah itu sup 003 yus dokoku kita kumpul paste dari sini aja nomor 8 copy paste disini paste lancar oh ini ada yang salah lagi oke kita berbagi kesalahan yang ada disini ini yang ada disini ini you have an error in your skl center yang dekat antara some yang ini karena apa disini kurang tanda koma kita kasih tanda koma disini setelah itu kita enter karena apa disini apa itu namanya kode 0 karena kita tidak pernah membuat ini sedekan yang ada di soal atau yang ada di tugas yang nomor 8 tampilkan nama barang jumlah total barangnya dan nama supplier atau pembelian yang mempunyai kode sup 00 31 bukan sup 00 coba kita lihat ke supplier nya oke kita lihat ke supplier nya select from select from supplier supplier disini kita tidak pernah membuat supplier 00 yang nolnya 3 kali tapi melainkan kita membuat sup 00 00 00 1 jadinya tadi kita bisa lagi kita bisa lagi so jadinya ini tidak ditemukan yang 003 seandainya kita supplier nya menjadi 00 0 nya 4 kali kita coba 4 kali oke yang muncul adalah topi yang berjumlah 10 oke kita lanjutkan yang nomor 9 kita hapus dulu yang nomor 9 adalah tampilkan member tampilkan nama member nama barang jumlah barang yang nama dilayani oleh karyawan kar 00 00 nya 4 kali setelah itu 1 oke setelah itu kita copy paste jangan terkait dengan copy paste karena banyak yang error kita harus mencocok lagi atau mencocokkan lagi apakah ada yang error atau tidak yang nomor 9 seperti ini kita copy setelah itu kita paste dalam sini enter mid member lagi-lagi ada kesalahan di tulisan karena saya tipu member bukan member ya ini mid kita cari ini kita membuat itu menggunakan kata member bukan member ya member saya tipu sorry member bentar ini adalah muncul karyawan yang dilayanin oleh pembelian yang dilayanin oleh karyawan yang ID-nya ini ya ini sudah muncul setelah itu yang terakhir yang terakhir adalah tampilkan transaksi penjualan nama barang jumlah nama karyawan yang melayani yang mana tanggal transaksi 2014 10 25 kita eksekusi sekarang copy paste disini ya ini habis dulu paste ini kurang S kita enter nah ini muncul ini semuanya udah nanti screenshotnya akan ditampilkan di akhir video terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi terima kasih selamat menikmati menikmati